Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi di Youtube channel aku Biba Habits kali ini aku mau bikin vlog lagi tentang sharing about skincare gitu skincarenya masih dari merek lokal lagi, gak bosen-bosen karena syukurnya kita di Indonesia ini ada banyak merek lokal brand lokal, apalagi juga banyak yang baru bermunculan dan itu bisa dibilang bagus-bagus semua istilahnya bisa bersaing dengan merek luar yang produk import dan juga kalau produk lokal selain kita mencintai produk dalam negeri, kita mendukung dan mensupport industri menengah kecil kita sendiri juga pastinya kita juga lebih apa ya, lebih kepada secara perekonomian negara kita pun juga kita juga mendukung, memajukan kesejahteraan masyarakat, yaitu terutama para pekerja di sektor industri menengah UMKM ini sendiri ya di bidang, khususnya di bidang skincare, kosmetik, dan kecantikan oke lanjut, sebelumnya aku masih mau ngingetin buat kalian yang belum subscribe youtube channel aku untuk jangan malu-malu dan jangan segen-segen untuk klik tombol subscribe-nya supaya biar aku makin semangat lagi bikin vlog tentang sharing seputar skincare, makeup dan tentang cerita juga tentang cerita kisah pengalaman pribadi aku yang mungkin bisa jadi motivasi dan inspirasi buat kalian semua oke kalau kalian udah subscribe juga jangan lupa untuk klik tombol like-nya dan kalau ada pertanyaan kritik atau saran boleh komen di komen box di bawah terus juga jangan lupa untuk share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya nah lanjut lagi aku mau membahas soal body wash body wash merk lokal yaitu dari Herboris lagi ini dia penampakannya yang variannya Zaitun jadi body washnya ini yang Herboris yang varian Zaitun Olive Body Wash jadi ekstrak minyak Zaitun dengan natural antioxidant plus brightening extra moisturizing for soften skin nah ini isinya 250 ml ya kemasannya botol harganya aku beli sekitar 25 ribu rupiah terus ini aku bacain dulu sabun mandi dengan kandungan minyak Zaitun yang kaya anti oksidan membersihkan kulit dari debu polusi menjaga kelembapan dan kelembutan kulit diperkaya dengan brightening extract untuk mencerahkan kulit ingredientsnya ini ada olive olea europea oil terus ada aurantium dulce fruit extract citrus aurantium dan lain-lain jadi udah Bepom juga dan udah ada halo MUI-nya nah aku mau review tentang jadi aku aku udah pake sabun mandi ini kurang lebih 2 minggu 2 minggu udah tinggal segini ya udah 1 per 3 botol udah abis jadi aku mau review tentang si body wash nya hair boris yang olive daitun olive body wash ini kenapa aku tertarik buat mau pake hair boris body wash daitun ini karena pertama alasannya disini dia ada plus brightening jadi aku selalu tertarik dan selalu mau ngebahin produk skincare yang punya efek mencerahkan dan memutihkan jadi kalau hair boris ini dia kan brightening ya jadi lebih kecuma untuk mencerahkan beda dengan whitening kalau whitening dia bisa memutihkan kulit kalau cerah itu bedanya adalah jadi cerah aja bersih dan hal pertama yang aku suka dari si hair boris body care zaitun olive body wash ini pertama adalah aku suka banget sama wanginya kenapa wanginya itu harum banget gitu terus bener-bener baunya tuh kayak ciri khas bau kayak mirip sama minyak zaitunnya hair boris kan dia punya minyak zaitunnya juga ya yang body oil extract minyak zaitunnya itu ini baunya mirip banget sama itu jadi baunya tuh bener-bener lembut tapi seger jadi perpaduan baunya tuh lembut dan seger dan wanginya tuh semerbak bener-bener wangi semerbak terus awet tinggal di kulit tubuh kita jadi kalau kita habis mandi itu kamar mandi itu bener-bener harumnya tuh sekamar mandi kecium harum si sabun mandi zaitun hair boris ini bener-bener wanginya tuh yang semerbak banget gitu terus juga di kulit pun wanginya juga awet tahan lama nah yang kedua dia bener-bener bikin emang bikin kulit jadi lembab jadi bener-bener bikin kulit itu jadi sangat amat lembab dan lembut banget jadi kalau sabun mandi kan pada umumnya tuh bikin kulit kita jadi kering ya kalau kita habis pakai sabun mandi biasanya pada umumnya tuh bikin kulit kita jadi kering dan kadar kelembaban kulit kita pun jadi berkurang jadi bahkan bisa hilang gitu kan tapi kalau sabun hair boris yang body wash zaitun olive ini bener-bener bikin kulit kita tuh jadi lembut dan gak kering terus habis itu yang ketiga yang aku suka banget itu adalah ada kalau di aku pribadi aku merasa kayak ada efek sejuk sensasi sejuk dinginnya gitu kalau abis mandi pakai si sabun hair boris zaitun body wash ini jadi kayak bener-bener bikin kulit kita tuh jadi dingin sejuk adem so otomatis bikin kita tuh jadi fresh ya jadi seger bener-bener gimana ya jadi bener-bener ada efek jadinya juga ada efek menenangkan gitu terus yang terakhir emang setelah dua minggu aku pakai emang bikin kulit jadi cerah jadi tuh kayak lebih glowing terus cerah dan gak kusam beda sama kalau kita pakai sabun mandi biasa apalagi sabun mandi yang batalkan pasti malah jadi kering terus kusam kalau si hair boris zaitun olive body wash ini bikin terbukti memang setelah aku dua minggu pakai itu kulit tubuh aku jadi cerah jadi emang claim dia ada brightening extract apa brightening zat brightening aktifnya itu emang terbukti so kalau menurut aku overall sabun si hair boris ini sangat amat recommended buat kalian pakai jadi untuk kalian yang kulitnya cenderung kering itu aku recommended banget buat pakai sabunnya hair boris yang zaitun body wash ini karena bener-bener gak bikin kulit kita jadi kering malah jadi lembab walaupun kadang kan suka aku kalau malem suka ketiduran gak pakai body lotion lagi gitu ya itu gak kering sama sekali kulit tubuh kita terus juga yang pasti dia emang terbukti ada efek mencerahkan ini so itu aja sih review aku kali ini tentang si hair boris olive zaitun olive body wash jadi buat kalian aku mau ingat lagi kalau yang belum subscribe jangan lupa subscribe youtube channel aku terus juga jangan lupa klik tombol like-nya dan kalau-kalau ada yang mau kalian tanyain boleh komen di komen box di bawah dan jangan lupa juga share video aku ini ke semua sosial media yang kalian punya terus juga kalau mau boleh follow akun instagram aku di adbiba ingat 3 kali see you on my next vlog sekian aja maaf kalau ada banyak kekurangan dan salah kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye